all right all right all right om swastu yastu how's you doing selamat semian i hope you very well today and tomorrow also okay okay switching to indonesia language jadi di video kali ini kesempatan yang sangat-sangat baik untuk membahas Resident Evil 4 ya Resident Evil 4 remake ya versi remakenya jadi dulu Resident Evil bukan sangat-sangat apa ya apa ya sangat-sangat modal ya nih si Leon dia dengan poni tamparnya sekarang sih sudah dipotong jadi dari beberapa bocoran yang sudah ada poyek sekali yang apa namanya poyek sekali yang mengatakan bahwa benar sekali adanya versi remakenya dari dari Resident Evil 4 ini jadi saya sudah memainkan Resident Evil ini sejak PS1 ya Resident Evil Zero sampai sekarang Resident Evil 3 remake jadi saya kurang untuk apapunnya kurang share tentang bagaimana perkembangan dari Resident Evil 3 kalian bisa cari semuanya ada di YouTube ya kalian cari ketik saja Resident Evil berapa misalnya 12312 eh no 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 Resident Evil 2 remake nah itu pasti kalian akan tahu bagaimana perkembangan engine yang mereka gunakan oleh Capcom itu sendiri sebenarnya sih Capcom itu sangat-sangat apa namanya sangat-sangat atusias untuk mere-make semua Resident Evil nya tapi yang paling paling ditunggu adalah Code Veronica itu ya Code Veronica itu sebelum persen Evil 4 kalau saya kalau saya kesalah correct me if I wrong ya 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 sekarang kita membahas tentang apakah benar persen yang itu lupa itu persen yang itu empat terbikirkan dan riris apakah sudah dikerjakan oleh tim Capcom itu sendiri di tengah-tengah padamik Corona ini COVID-19 ini Oke kita membahas satu-satu dulu dari Twitternya Dark Golem asetik gamer akal yang mengatakan tracknya dia mengatakan dikati kita tuh sedang membahas tentang Resident Evil 4 remake jadi itu sesungguh tidak bisa dibatahkan ya jadi itu sudah apa ya banyak sekali bocoran-bocoran yang sudah tiba atau nanti yang kita itu apa yang ini masih merasakan belum belum adanya bocoran yang konkret atau kredibel lah menurut ya jadi Resident Evil 4 sebelum itu ada di PS2 oke itu sangat-sangat fenomenal sekali sampai-sampai saya apa-sampai memohon-mohon kepada orang tua untuk bisa memainkan PS nyewa PS lah gitu nyewa PS2 di sekitar rumah itu pokoknya PS1 PS2 itu sangat-sangat memorable sekali bagi saya kembali lagi jadi ini menurut dia kemarin tanggal 13 April kemarin sebelumnya karena tanggal 17 April jadi mereka bilang bahwa pasti game ini memberikan bocoran di akhir tahun oke pokoknya berapa tahun kemudian deh itu menurut dia nih at least the game will still away untuk apanya untuk memberikan bocoran for the league nah ini at least a couple years away for is when the RA games release nggak sabar ya mesti kalau kita menelah ah sedikit sekali ya Tentara si level 2 dari level 2 remake ya itu sungguh-sungguh atus adusiasme para-para gamer tuh sangat-sangat uh membutuhkan sekali maaf ya ada 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 lizard ada dokek oke oke nah disini tuh mengatakan untuk sebelum lagi mengatakan bahwa pasti Capcom untuk tumben-tumbenan si Capcom itu mendengarkan feedback dari atau umpan balik dari para para fansnya di seluruh dunia itu nah ini jadi katanya Capcom itu mendengar mendengar umpan balik dari fans di seluruh dunia setelah memberikan bocoran-bocoran tentang adanya re8 hasil dari V8 nah ini lepan jadi para-para fans itu pasti bosan ya tiap tahun ada remake tiap tahun ada remake para-para fans tuh ingin sekali namanya Code Veronica atau Dino Crisis guys itu yang mereka tunggu-tunggu kalau TV microlim akib TV micro rising enggak gitu soalnya sudah bagus sekali dengan game itu sesasional sekali game itu Oke ah ini dia jadi mereka itu melaporkan pertama-tama yaitu buh ini bahasa panjang nih nah ini ini lebih lengkap ya ini lah bocoran dari mereka sendiri jadi saya sedikit translate ya secara umum aja ya jadi Capcom ini menargetkan tahun 2002-2022 yang akan meriris versi level 4 remake ini Hai nih nah jadi versi level 4 ini versi level 4 remake ini sudah dikembangkan bukan kembangkan sudah di apa ya sudah di asli usiasa lagi di asli lagi atau terus berusaha untuk memberikan hal-hal bayang baru di tahun 2014 itu oke Capcom itu sendiri menargetkan banyak-banyak ini banyak the larger the larger game that the franchise remake jadi artinya itu mereka itu menargetkan banyak orang untuk mengerjakan skema game ini versi level 4 remake ini mereka itu menargetkan banyak orang daripada versi level remake yang sebelumnya itu maksudnya terus jadi si Shinji Shinji ini sebagai koordinator atau CEO dari Renéville pre-episode ini biar tidak banyak turun tangan dia menyerahkan semuanya kepada semua timnya yang mengecekannya pokoknya dia tuh lima beres deh itu tapi dia tetap monitor semuanya itu nah tadi sampai di si si dusdo dash golem golem ini mengatakan memang sih rm4 remake ini merupakan game kesudahan game Capcom yang sangat-sangat memorable tapi mereka menyatakan tidaklah janganlah terus review remake-remake-remake terus ini kubinos I don't jadi mereka tuh berharap tidaklah untuk meremec versi level 4 ini secara gamlang maksudnya secara dekatlah itu pokoknya mereka males lah itu lagi bermain ya sudah kita tahu alusidanya lagi itu di apa ya di dimainkan lagi itu terus RL apa ini yang katanya berpusat kepada sebuah desa kecil itu sudah kecil ya itu sedikit ya oot ya oot dupingnya RL48 ini mengatakan bahwa RL48 ini sudah 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 dimulai ya pengembangannya atau sudah dimulai untuk pekerjaan game ini itu terus intinya terima yang terima yang di replay beberapa fans yang oke nah dilahsir dari duniaku.com kau mau memang benar kapol ini makin serius untuk menargetkan rilis tahun 2022 hahaha si leon aduh leon leon nah ini yang pertama siap akan diproduksi besar-besaran secara masiflah nah ini yang pertama gambar gembira sih kepada fans franchise nya RZ4 ini dulu kan kita bermain sebagai TPP third-person party ya artinya tuh si leon itu kita tuh tetap memiliki leon itu secara third-party atau semuanya kelihatan badannya itu tapi agak over shoulder angle ya artinya itu terlalu over sekali dunia apanya kamera move on-nya terhadap keratan itu sendiri sampai-sampai ada seorang muder seorang modifikasi sebuah game itu yaitu sampai menyuntikkan muder TPP eh bukan TPP FPP first-person party first-person party artinya itu hanya tangan dan senyata saja yang kelihatan di R4 itu hahaha pokoknya sangat memorable sekali nah zombie nya zombie nya itu penduduk lokal yang ini sudah dikasih virus pada si ini skampek ini tuh skampek ini nih nih si kampek nih nah ini ya maksud saya ini akan semakin banyak pilihan teribat dalam pengembangan game bersenip 4 ini ini itu Hai terus kau telah tentara 12 tahun 222 oke cek ya terus nah ini nemesis nemesis di Renewal 3.000 ya sebelumnya kita lawan dari awal game sudah ada nemesis sampai akhir game nah jadi itu saja sih leaks-leaks yang sudah tayang atau disebarkan kepada public semoga kalian bisa membaca banyak sumber yang terpercaya dan jangan sampai terlibat dengan hoax oke that's all about my my thought today thank you for watching this video thank you for involved what I'm saying today thank you very much Aladavista baby goodbye and see you on the next video